Caranya gampang. Satu, tinggal kamu perbanyak kosa kata mandarin kamu. Gudang kosa kata mandarin lengkap hanya di buku ini. Nih, aku spill sedikit tema 20 ya, aksi aku. Ada berdiri, can, lari, pao, berlutut, kue. Terus ada juga membuang, reng, mengambil, nah, meletakkan, fang, dan lain-lain. Terus yang kedua, cipakan lingkunganmu semandarin mungkin. Gimana caranya? Caranya, dengar lagu-lagu mandarin setiap hari, nonton video-video atau konten-konten yang berbahasa mandarin, dan bertemanlah dengan orang-orang yang bisa bahasa mandarin, terutama native speaker. Cara yang ketiga, praktek setiap hari. Praktek membaca. Contohnya, Praktek mendengarkan audiobooknya, terus sambil ikutan membaca ya. Nah, teman-teman harus konsisten melakukan tips-tips tersebut. Nah, itulah tips-tips yang bisa saya berikan untuk belajar bahasa mandarin. Semoga membantu. Nah, buat teman-teman yang mau buku kosa kata mandarin lengkap, bisa cek di keranjang kuning.